Intro Nama aku Randy Aku seorang mahasiswa di salah satu kampus yang ada di Bandung Kejadian yang akan ku ceritakan malam ini Adalah kejadian yang aku alami 3 bulan yang lalu Aku tidak hanya aktif dalam kegiatan kampus Di luar kampus pun Aku aktif melakukan kegiatan Salah satunya bersama komunitasku Mengeksplore tempat-tempat seram Awal mulanya Aku penasaran dengan hal-hal seperti itu Hal-hal yang orang bilang mistis Hal itu membuatku memutuskan untuk join ke komunitas eksplore Tempat-tempat seram Dan berkaitan dengan Mistis Namun Selama aku ikut mengeksplore ke tempat-tempat seram Hasilnya selalu nihil Tidak pernah sekalipun ada kejadian-kejadian aneh yang aku alami Terkadang membuatku sombra dan suka menantang mereka Sampai akhirnya Salah satu temanku memintaku untuk Dibuka saja mata batinnya Karena dengan hal itu Mungkin aku bisa melihat hantu Setelah mengobrol cukup panjang Salah satu temanku pun memperkenalkanku pada Guru spiritualnya Sebut saja dia Mangdani Singkat cerita Aku langsung membuat jadwal dengan Mangdani untuk proses pembukaan mata batin Mangdani bilang Kita coba eksplore saja Ke daerah makam keramat Cibitung Malam itu kami membuat janji di daerah dagu Sambil mereksplore tempat seram Di sekitaran daerah dagu atas Malam itu yang ikut hanya empat orang saja Termasuk Mangdani Kami pun mulai menyusuri jalanan yang sudah gelap Dan minim penerangan Kulihat jam sudah menunjukkan jam 9 malam Kami masuk ke satu daerah Minim pemukiman Di perkampungan pakar Yang terkenal dengan kolam besar Sebelumnya tak lupa kami meminta izin Kepada juru kunci makam keramat itu Mangdani terlihat sudah kenal akrab dengan juru kunci daerah sana Setelah izin diberikan Kami pun perlahan masuk Kami menyalakan senter Aku membuka kamera di handphone ku Dan merekam perjalanan itu Tapi Mangdani bilang Jangan direkam Dia berkata dengan tegas Ada dua larangan jika berkunjung ke sana Yang pertama Yang pertama Jangan merekam atau mengambil gambar apapun Dan yang kedua Jangan menyebutkan kata Lada Setelah mendengar itu Aku pun menurutinya Cukup jauh kami berjalan Akhirnya kami sampai di makam itu Tempat yang jauh dari perkampungan Di sana ada pohon beringin yang sangat besar Aku lihat ke sekitar Terdapat banyak makam lain Yang sepertinya sudah tua Lanjut Kami duduk bersilah setengah lingkaran Mangdani memintaku untuk membakar dupa Kami mulai bertawasuh Mendoakan para ahli kubur Dipimpin oleh Mangdani Setelah selesai berdoa Karena lihatku memang ingin dibukakan mata batin Mangdani memintaku mendekat Dan membelakanginya Aku menutup mata Lalu tangan Mangdani menutup kedua mataku Sambil mulutnya berkormat kami Tak sampai dua menit Aku diminta membuka mata Dan ketika aku buka mataku Entah kenapa rasa cemas mulai muncul Aku sempat bertanya Apakah benar aku akan melihat sosok hantu Perlahan aku pun mulai melihat ke arah sekitar Aku tidak menyatap apa-apapun di sekitar makam itu Mungkin karena pencahayaan tidak terlalu terang Aku coba sekali lagi melihat ke sekitar Sama saja Ternyata tidak ada apa-apa Ternyata sama saja Mau dibuat bagaimanapun Rasanya halal seperti itu tidak mempanutku Begitu ucapku dalam hati Sampai Mangdani menepuk pundaku Dan memintaku melihat ke atas pohon beringin Yang ada di belakangku Reflek Aku pun langsung melihat Dan ketika aku tengok ke atas Astaga Ketika aku melihat ke atas pohon itu Dengan jelas Mataku melihat satu sosok yang belum pernah kubayangkan sebelumnya Mataku entah kenapa seperti terkunci pada sosok itu Semakin lama menjadi semakin jelas Terlihat seperti seorang perempuan Dengan rambut yang kusut panjang Wajahnya terlihat Pucat Namun Anggota tubuhnya tak lengkap Terlihat nyaris tanpa hindung Aneh Sosok perempuan itu duduk di atas pohon beringin itu Wajahnya bahkan lebih mirip terlihat seperti ini Wajah yang tanpa kulit Terlihat seperti tengkorak Jantungku berdegur sangat kencang Aku meminta bantuan Mangdani pun langsung menutup mataku dengan kedua tangannya Aku diminta terus beristikwar membaca doa Dan seamarku mendengar suara orang seperti terbawa Seorang perempuan yang mengerikan Sampai akhirnya Mangdani pun memintaku untuk membuka kembali mataku Dan ketika kulihat Sosok yang tadi sudah tidak ada Untuk pertama kalinya aku melihat sosok kuntilanak Atau Itu bukan kuntilanak Setelah cukup tenang Aku mengajak teman-temanku untuk pulang Dan mengakhiri kegiatan itu Beberapa hari setelah kejadian malam itu Entah kenapa aku jadi lebih sensitif Aku sempat bertanya pada Mangdani Apakah mata batinku sudah ditutup Mangdani berkata Ketika seseorang sudah terbuka mata batinnya Mungkin tidak akan bisa tertutup kembali dengan sempurna Mendengar itu aku tidak terlalu banyak merespon Dan hanya mencoba untuk membiasakan diri Dengan keadaanku saat itu Aku tidak pernah ada niatan untuk mengganggu Untuk mengusik mereka Hanya rasa penasaran yang cukup besar Bahkan Ketika aku sedang menulis cerita ini Untuk mengirimkannya kepada tim Nightmareside Di belakangku sangat terasa Di ujung ekor mata kiriku Aku bisa merihat Ada sesosok perempuan Berdiri Di ujung kamarku Terlihat tersenyum lebar padaku Seakan memintaku terus Untuk menulis Dan menceritakan Tentang dirinya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!